Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salih salihah level 6 SDTQ Al-Abidin Surakarta Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semoga senantiasa sehat dan selalu dalam penjagaan Allah SWT Amin Alhamdulillah salih salihah semuanya Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA Insya Allah nanti kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 yaitu Menganalisa cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya Nah sebelum kita mulai pelajaran Mari kita awali dulu dengan bersama-sama membaca pasmarah Bismillahirrahmanirrahim Mutiara Al-Quran Dan pada penciptaan kamu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa Yaitu makhluk hidup yang berkebaran di bumi Berdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini Al-Quran surat jasyah ayat 4 Kita masuk materi yang pertama yaitu penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya Setiap hewan mempunyai ciri khas untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Penyesuaian diri ini bertujuan untuk yang pertama mendapatkan makanan Kemudian yang kedua untuk melindungi diri dari musuh Sehingga dengan dua hal ini hewan itu akan bertahan hidup Jadi penyesuaian diri ini tujuan akhirnya adalah untuk mempertahankan hidup dari masing-masing hewan tersebut Sekarang kita lihat satu persatu contoh-contoh hewan yang memiliki ciri khas Yang pertama cecak Nah kita sering melihat cecak ya Cecak hidup menempel atau berjalannya itu merambat di dinding dan langit-langit Dan makanannya adalah nyamuk yang sulit untuk ditangkap Tetapi ternyata cecak itu diberi kelengkapan untuk mempertahankan hidupnya Yang pertama adalah memiliki lidah panjang dan lengket Yang berguna atau berfungsi untuk menangkap makanannya yang berupa nyamuk Kemudian yang kedua dia memiliki kaki berperkat Sehingga dia bisa merambat berjalan di dinding dan langit-langit tanpa khawatir jatuh Kemudian yang ketiga Ternyata kita sering juga mungkin pernah ya mau menangkap cecak Tetapi ekornya putus Nah ini namanya autotomi Ini bertujuan supaya dia bisa terlepas dari musuh Sehingga hanya meninggalkan ekornya saja Dia sudah selamat Tapi nanti di ekornya itu akan tumbuh lagi Di tempat ekornya itu akan tumbuh ekor lagi Nah kemudian yang kedua Contohnya adalah cumi-cumi Cumi-cumi ini hidupnya di air Di air laut ya Dia mempunyai ciri khas Yang pertama adalah mengeluarkan cairan hitam atau tinta Kita kalau beli cumi-cumi masih ada ya Cumi-cumi yang masih mentah itu Ada tinta atau cairan hitamnya Ternyata itu digunakan oleh cumi-cumi untuk mengelabui musuhnya Ketika ada musuh dia akan mengeluarkan tinta Sehingga musuhnya itu terkecoh dengan tinta itu Sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri Yang kedua Cumi-cumi dapat memancarkan cahaya Untuk memudahkannya mencari mangsa atau makanan Kemudian yang ketiga contohnya adalah Paus dan lumba-lumba Seperti kita ketahui paus dan lumba-lumba adalah mamalia yang hidup di air Dia bernafas dengan menggunakan paru-paru Sehingga dia akan muncul ke permukaan air secara berkala Untuk mengambil udara di luar air Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah bunglon Kita mungkin ada yang pernah melihat ya bahkan menangkapnya Bunglon ini unik karena dia bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya Jadi ketika di daun warnanya akan hijau Ketika di ranteng yang coklat warnanya akan berubah menjadi coklat Sehingga musuh yang akan berusaha menangkapnya itu tidak tahu kalau ada bunglon Kemudian yang selanjutnya adalah Nah ini ada beberapa burung ya Yang disini memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya Kalian perhatikan masing-masing memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya Kemudian masih burung ya Ini bentuk kaki Bentuk kaki ini juga berbeda-beda setiap burung atau unggas Yang juga sesuai dengan caranya memperoleh makanannya Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk mulut dari serangga Nah serangga yang ada di sekitar kita ternyata memiliki mulut yang berbeda-beda Ini juga sesuai dengan jenis makanannya Yang kedua penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya Jadi sama ya dengan hewan Tumbuhan juga memiliki ciri khas masing-masing Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dengan tujuan yang pertama adalah untuk bertahan hidup di habitatnya Karena masing-masing tumbuhan itu memiliki tempat hidup yang berbeda Kemudian yang kedua untuk melindungi diri dari musuhnya Dan yang ketiga adalah untuk berkembang pihak Kita lihat satu persatu yang pertama Tumbuhan menyesuaikan diri dengan habitatnya Contohnya yang pertama pada habitat lingkungan yang berair Ada tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan Namanya hidrofit Contohnya adalah teratai Mungkin kita ada yang pernah melihat teratai Yang bunganya bagus, daunnya lebar, mengapung di atas air Ini memiliki ciri yaitu daunnya lebar Nah bertujuan untuk memperbanyak atau menambah penguapan Karena penguapan pada tumbuhan itu terjadi di daun Jadi ketika semakin banyak penguapan Maka akan semakin banyak air yang dibuang melalui uap itu Yang kedua memiliki batang berongga Batangnya berongga untuk dia bisa mengapung di air Dan juga untuk membawa oksigen dari daun ke batang dan juga ke akar Sehingga walaupun batang dan akarnya terendam Dia tetap bisa mendapatkan oksigen Yang kedua adalah eceng gondok Ini kita jumpai di yang pernah ke waduk cengklik ya Itu banyak sekali di sana Eceng gondok Ini juga hidupnya mengapung di perairan Dan memiliki ciri batangnya juga berongga dan menggembung Supaya dia bisa mengapung di perairan Dan yang kedua memiliki akar serabut Dan akarnya banyak Akar serabut itu kecil-kecil ya Dan akarnya banyak Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan Supaya tidak terbalik Kemudian yang kedua adalah Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering Ini kita sebut dengan tumbuhan serovitik Contohnya adalah kaktus Akarnya panjang dan menyebar Untuk apa? Untuk menjangkau atau mencari air Dan kemudian menyimpannya di batang Jadi batangnya tebal itu untuk menyimpan cadangan air Serta batangnya juga berlapis lilin Untuk mengurangi penguapan Karena dia harus hemat air Kalau penguapannya banyak Akan banyak air yang terbuang Dan memiliki daun yang bermodifikasi menjadi duri Jadi duri yang ada pada kaktus itu Sebenarnya adalah daun yang bermodifikasi Kenapa berubah menjadi duri? Supaya mengurangi penguapan Kemudian yang kedua adalah Pohon jati Pohon jati ini Ciri khususnya Pohon jati itu Dia akan meranggas Atau menggugurkan daun pada musim kemarau Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan Karena sekali lagi penguapan pada tumbuhan terjadi di daun Sehingga ketika musim kemarau Kekurangan air Maka daunnya akan digugurkan Ada tumbuhan lain yang juga meranggas di musim kemarau Yaitu petai cina Kemudian yang ketiga adalah Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kurang subur Contohnya adalah Venus dan kantong semar Ini hidup di tempat yang kekurangan nitrogen Padahal nitrogen sangat dibutuhkannya Nah supaya dia masih tetap bisa bertahan hidup di situ Maka Venus Venus seperti ini ya bunganya Memiliki ciri baunya harum dan warnanya mencolok Itu bertujuan untuk menarik serangga Supaya hinggap ya Ketika serangga sudah hinggap Dia mempunyai daun yang berbentuk engsel dan berburu Maka ini bisa menutup Ya daunnya itu bisa menutup Sehingga serangganya akan masuk Seperti dimakan ya oleh Venus itu Dan akan dicernang Yang kedua ada kantong semar Kantong semar memiliki daun yang berbentuk kantong Atau piala ya Yang itu fungsinya untuk menangkap serangga juga sama ya Dia memiliki atau menghasilkan nektar atau madu yang harum dan manis Sehingga serangga itu tertarik untuk masuk ke dalam kantong itu Dan kemudian akan ditutup dan serangganya akan dicerna Maka kantong semar akan mendapatkan nitrogennya Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan air payau Air payau di tepi pantai ya Air yang kadar garamnya tinggi Nah tumbuhan yang bisa tetap hidup di tempat yang seperti itu adalah bakau Bakau merah Nah kita pernah melihat juga ya Ini biasanya kita namakan hutan mangrove ya Ada banyak sekali pohon bakau disitu Ciri khususnya memiliki akar tunjang yang kokoh Ini untuk menahan dari hempasan ombak di pantai Kemudian akarnya ini juga Akar bakau ini juga yang terendam dapat menyerap kelebihan garam Dan nanti akan dibawa ke daun Itu sehingga nanti kalau daunnya rontok jatuh Airnya kembali lagi ke Garamnya kembali lagi ke airnya tadi Kemudian yang kedua masih bakau Bakau api-api ya Ini juga hidupnya di air payau Air yang kadar garamnya tinggi juga Dia memiliki akar napas Nah akar napas ini akan menyembul di atas tanah Ya di dekat detangnya Dan fungsinya untuk pertukaran udara pernafasan Jadi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menyerap oksigen Sehingga dia tetap bisa hidup ya Kemudian yang kedua memiliki daun yang mempunyai kelejar garam Sehingga bisa menyerap kelebihan garam yang ada di situ Itu kemudian masih kita lanjutkan Tujuan yang kedua untuk tumbuhan itu beradaptasi Yaitu melindungi diri dari musuh Dengan apa tumbuhan melindungi diri dari musuh? Iya Dengan getah Ya dengan getah Yang pertama contohnya adalah pada sawo Kemudian pada pepaya Kemudian pada nangka Kalian nanti bisa menyebutkan yang lain ya Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki getah Yang kedua tumbuhan melindungi diri dengan duri Nah ini juga sering kita jumpai banyak ya Ada bunga mawar Kemudian bunga pogenvil ya Ini nanti juga kalian masih bisa mencari contoh-contoh yang lain Kemudian ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan mengatupkan daun Contohnya adalah putri malu ya Yang tadinya daunnya mekar Kemudian ketika kita pegang maka dia akan mengatupkan daunnya Kemudian yang ketiga tujuan dari tumbuhan beradaptasi adalah untuk berkembang pihak Contohnya pada rafflesia atau bunga bangkai Bunga bangkai ini memiliki ciri khusus mengeluarkan bau pusuk yang akan menarik serangga Emang ada serangga yang suka bau pusuk? Ada yaitu lalat ya Ketika lalat hingga di bunga bangkai Maka lalat akan membahas secara tidak sengaja Lalat yang menyerap bau pusuk itu Akan membantu penyerbukan pada bunga bangkai ini Sehingga akan terjadi penyerbukan dan terjadi perkembang biakan pada bunga ini Masya Allah luar biasa sekali ya materi kita hari ini Allah yang maha sempurna Menciptakan makhluknya dengan segala keunikannya ya Dan keunikan-keunikan tadi ternyata memiliki fungsi dan manfaat yang cukup penting ya Bagi makhluk tersebut, makhluk hidup tersebut untuk mempertahankan hidupnya Semoga materi kita hari ini semakin menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita semakin menyayangi ciptaan Allah selain manusia Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah Amin Oke, kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh